Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yedah Senita, Prodi D3 Kebidanan Stiket Perintis Padang Dosen Pengampung Mata Kuliah Aswan Kebidanan Kehamilan Baiklah, sekarang kita akan mendemonstrasikan tentang pemeriksaan kehamilan Pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal sebanyak 4 hari Dimana pada trimester pertama sebanyak 1 kali Trimester kedua sebanyak 1 kali dan trimester ketiga sebanyak 2 kali Pemeriksaan kehamilan ini bertujuan untuk mendeteksi komplikasi dan kelainan yang terjadi pada kehamilan Mari kita saksikan bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukan duduk wabarakatuh Apa yang bisa saya bantu bu? Saya fiksakan Ya bu Saya yukur-yukur Saya yukur-yukur Saya yukur-yukur ya bu Sebelumnya Ibu sudah pernah fiksakan ya bu Sudah berapa bulan ibu Dikirin dalam bulan Yang pertama Di jatuh-jatuh Saya yukur Saya yukur Saya yukur Saya yukur Tanggal BDM 5 September 22 September Sudah berisi Baik, lalu Sebelum kita melakukan pengisian Ini tadi sudah buang efiksir Sudah berisi Sebelum kita melakukan pindakan kepada pasien Sebaiknya kita melakukan cuci tangan Kita akan melakukan cuci tangan dengan 6 langkah Kita akan melakukan cuci tangan dengan 6 langkah Kita kasih kabul Kita melakukan cuci tangan Saat itu Seperti Meru Mengiliki Alat-alat yang kita gunakan untuk perlu pindah orang Di sini ada Tensimeter, stentoskop Ada refleks hapel Ada ledek Ada gel Terus ada jep tangan Untuk mengukur nadi dan pernafasan Ada pita ukur Untuk mengukur tinggi fundus uteri Mengukur nila Ada termometer Ada senter Ada bengkok Tisu Tiga gelas yang berisi Cairan klorin, cairan sabun Dan cairan DTT Kapas cembok untuk full fangin Kain kasar untuk lap iku Dan handspon kita gunakan untuk full fangin Itulah alat-alat yang kita gunakan untuk pemeriksaan kehamilan Selanjutnya kita gunakan untuk pemeriksaan kehamilan pada ibu Selanjutnya kita ikut tinggi badan Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan kehamilan pada ibu Kita pastikan ada privasi klien Sebelum kita melakukan tindakan Kita informasikan kepada ibu Tindakan apa yang akan kita lakukan Ibu, kita akan melakukan pengukuran tekanan darah ya ibu Ini ibu Sebelum kita mengukur Suruh ibu Kita minta ibu untuk mengeringkan Kertiaknya dengan kasa Selanjutnya kita ukur Nadi ibu Kita ukur nadinya ya ibu Sambil begitu penapasan Selanjutnya kita akan melakukan Pemeriksaan dari kepala sampai kaki Ibu bersedia ibu Mari Kita akan melakukan pemeriksaan head Yang pertama inspeksi Pada rambut Rambut ibu bersih Ibu tidak berketombe Langsung ke muka Ibu tidak ada Krosmografi darum Simetris kiri dan kanan Pada bagian mata Ibu lihat ke atas ibu Konjunktiva ibu tidak pucat Skelera Tidak kuning Selanjutnya kita langsung ke pemeriksaan ibu Hidu ibu bersih Tidak ada Tidak ada pemeriksaan Ke pemeriksaan mulut Mulut ibu bersih Tidak ada karies Dan tidak ada yang berlobak Kita langsung ke pemeriksaan leher Ibu coba menelan Tidak ada pemeriksaan kelenjar tiroid Tidak ada pemeriksaan kelenjar liver Selanjutnya kita langsung ke pemeriksaan payudara Mohon maaf bu Boleh saya lihat payudaranya bu Langkah awal kita melakukan inspeksi Yaitu simetris kiri dan kanan Air rola ibu Hiperpigmentasi Putih susu menonjol Selanjutnya kita akan pemeriksa Apakah ada pembekakan pada payudara ibu Melakukan palpasi pada perut ibu Bu kita akan memuliskan keadaan Menjadi ibu ya bu Sebelumnya Sebelum kita melakukan palpasi Kita sesuaikan suhu tangan Dengan suhu tubuh ibu Selanjutnya kita melakukan palpasi pada perut ibu Untuk menentukan keadaan janin Yang pertama Lepot 1 Untuk menentukan tinggi fungsi teri Dan apa yang terdapat pada budus Terabah Terabah Bundar Lunak Tidak melenting Kemungkinan bokong janin Tinggi fungsi teri Ibu Tiga jari Bawah peek Dua Untuk menentukan Apa yang terdapat pada bagian kiri Dan bagian kanan ibu Sebelah kiri Sebelah kiri Terabah Terabah Tonjolan-tonjolan kecil Kemungkinan ekstremitas janin Sebelah kanan Terabah Terabah Panjang Keras Memapan Kemungkinan Bunggung janin Tiga Untuk menentukan Bagian apa yang terdapat pada bagian bawah perut ibu Dan menentukan apakah kepala sudah masuk pintu atas panggul atau belum Terabah Terabah Keras Bulat Melenting Kemungkinan kepala janin Kita rabah Kepala masih bisa digoyangkan Berarti Kepala belum masuk ke pintu atas panggul Repot 4 Tidak kita lakukan Kepala tidak bisa digoyangkan Maka Kita akan melakukan Lepot 4 Untuk menentukan Seberapa jauh kepala masuk ke pintu atas panggul Kaki diluruskan ya bu Konvergen Kepala belum masuk ke pintu atas panggul Sejajar Sebagian kepala sudah masuk ke pintu atas panggul Divergen Sebagian besar kepala sudah masuk ke pintu atas panggul Kita lakukan pemeriksaan BGG Kaki ibu diluruskan Dan posisi kita menghadap ke arah kaki ibu Tadi kita dapatkan Dilepot 2 Bahwa Punggul janin terletak sebelah Kita dengarkan Tangan satu memegang nadi ibu Sambil melihat jam Kita melakukan pemirsaan tinggi fundus teri Resim visis Didapatkan 38 cm Kita melakukan pemirsaan yang kor Kita tutup perut ibu Lalu kita lakukan pemirsaan genitalia Apabila ibu ada penuhan Tadi kita dapatkan pada saat anak desa Ibu tidak ada penuhan di bagian genitalia Jadi kita tidak melakukan Kita melakukan pemirsaan ekstremitas Pada tangan Kita lihat Kuku tidak pucat Tidak udeng Dan tidak terdapat kelainan Selepas ini kita piksa bagian kaki Kuku ibu Tidak pucat Tidak udeng Kita lihat farises Ibu tidak memiliki farises Dan tidak terdapat kelainan Selanjutnya kita lakukan pemirsaan perkusi Dengan menggunakan refleks amel Untuk menentukan apakah ibu Kukuran ekansium atau tidak Alihkan pandangan ibu Dan kaki ibu terjumpai Kita melakukannya di tempat Kemudian demokrasi pemirsaan Kehamilan pada ibu hamil Semoga bisa dipahami Dan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!